Tidakkah itu menyedihkan? Tapi itulah fakta, itulah kenyataan yang tak terbantah, sangat menyedihkan. Takut salah yang perlu harusnya kita tumbuh kembangkan, supaya tak melulu berbuat salah, tapi berbuat yang benar. Takut salah yang baru perlu, supaya kita jadi baru di perjalanan kehidupan, dikenali dengan identitas yang berbeda. Takut salah yang perlu dikembangkan adalah takut berbuat salah. Dengan belajar berani berbuat benar, bukankah itu akan menyenangkan? Sehingga Anda akan dikenali menjadi orang yang luar biasa di kehidupan. Takut salah yang perlu untuk jadi baru harus dipertahankan dan ditunggu kembangkan. Biarkan dia menjadi lingkar yang terus berputar, supaya Anda tidak menjadi pelanggan perbuat kesalahan. Tapi Anda kemudian dikenali menjadi orang yang berbuat kebenaran. Karena Anda takut berbuat salah sehingga kurang salah. Dan akhirnya tidak lagi berbuat salah. Takut berbuat salah perlu dipikirkan, supaya Anda menggapai kemenangan tetap ada di depan menjadi suri tauladan. Atau Anda hanyalah sebuah catatan yang harus dipinggirkan, karena penuh dengan kegagalan dan kesalahan yang tak pernah bisa mengalami perbaikan. Selamat menemukan keberanian untuk menjadi orang yang berani, takut, salah. Bersama saya, Bikman Sirait.